Sebanyak 100 relawan gabungan dikerahkan untuk mencari pelajar sekolah dasar yang hanyut dan tenggelam di aliran Bengawan Madiun. Proses pencarian selain penyisiran di sekitar aliran Bengawan juga menggunakan 6 perahu karet. Proses pencarian terhadap korban tenggelam Ahmad Bintang Arvino, 11 tahun warga desa Manguharjo, kecamatan Kabupaten Ngawi, yang hanyut di aliran Bengawan Madiun, masih terus dilakukan. Sebanyak 100 relawan gabungan dari berbagai unsur mulai Basarnas, WBD, Relawan, SAR, Polri, dan Primob dikerahkan untuk melakukan pencarian pelajar sekolah dasar tersebut. Proses pencarian dengan menggunakan 6 perahu karet menyisir di sepanjang aliran sungai Bengawan Madiun. Bahkan untuk perahu karet juga menyisir di sepanjang aliran Bengawan hingga radius 10 km dari titik awal korban dikabarkan hanyut. Kasat Sabara Polrasengawi, AKP Jumianto, Nugohol menjelaskan, proses pencarian hingga saat ini juga masih belum mendapatkan hasil karena derasnya arus sungai Bengawan. Meski begitu, pihaknya juga terus koordinasi dengan Basarnas termasuk untuk pendirian posko pencarian di sekitar lokasi. Saat ini masih melaksanakan pencarian, ya mudah-mudahan segera ditemukan. Ini tadi dari titik awal diduga terplesetnya anak ini sampai jembatan ring root itu berapa kilo? Jembatan tunggu situnya. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.